Tadi sudah disampaikan ring rekod dan berbagai hal tentang petinju talent. Mungkin Anda bisa sedikit gambarkan sebelum bel ronde pertama dimulai. Kira-kira seperti apa gambaran pertarungan nanti, Bung Selamat? Ya, ada satu perbedaan mencolok di antara kedua petinju yang terjadi sepanjang 2009, Bung Ebi. Bagaimana sepanjang 2009 ini, Roy Mukhlis hanya bertarung satu kali pada saat merebut gelar WBC Internasional pada 30 Januari. Sementara bakal lawannya, Senahan, pacar akrit Senahan, tahun ini hingga September telah bertarung enam kali. Empat diantaranya ia menangkan, satu kali kalah dan satu kali draw. Itu artinya dalam kurun waktu sembilan bulan, sepuluh bulan terakhir, Senahan lebih teruji di atas ring dibandingkan Roy Mukhlis. Kendati pun Roy Mukhlis berlatih dengan sangat giat, tetapi hasil latihannya tidak teruji di atas ring, lebih teruji Senahan. Saya pikir Roy membutuhkan 2-3 ronde untuk paling tidak penyesuaian, untuk sampai ke ritme bertarung yang sesungguhnya. Baik, Bung Selamet dan saudara penonton, inilah ronde pertama dari 12 ronde yang direncanakan kejuaraan tinju internasional WBC. Di mana kejuara bertahan Roy Mukhlis dari Indonesia, bercelana merah berhadapan dengan petinju dari Thailand, Kejarakrit Senahan, dengan celana loreng. Ronde pertama kita saksikan, kedua petinju, biasa tampaknya memang saling menjajaki. Roy Mukhlis sesekali mencoba mengganggu double cover. Bejarakrit Senahan, dengan jeb-jeb, cepat sekali dan begitu juga Bejarakrit. Ya, kita saksikan masih Roy Mukhlis dan Pejarakrit Senahan. Mencoba terus menjajaki, dengan sesekali melancarkan jeb-jeb. Seperti disampaikan tadi oleh Bung Selamet, memang Roy Mukhlis sudah hampir 6 bulan tidak bertarung. 30 Januari, Bung, melawan Simpson Bukarbutan saat berputar. Hampir 9 bulan berarti Bung Selametnya. 9 bulan, ya. Roy Mukhlis belum atau tidak teruji, meski Roy Mukhlis mengatakan melakukan latihan dengan disiplin, itu halnya akan berbeda, Bung, dengan bertarung. Ini, Bung, ya. Mengasa feeling bagaimana? Benar. Apapun hasil sebuah latihan, hanya akan terlihat dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, ketika seorang petinju berhadapan dengan lawan sesungguhnya di atas ring, Bung. Baik, kita saksikan kembali. Masih kedua petinju ini belum mendaratkan pukulan terbaiknya di ronde pertama ini. Buah hukiri tadi dari Pejarakrit. Baik sekali, Jeff dari Roy Mukhlis. Tipis saja tadi, mendarat di wajah Pejarakrit. Pukulan Runtun tadi, dari Roy Mukhlis. Buah kantor ya. Kantor Jeff tadi, betul. Dari Pejarakrit yang mendarat. Baik sekali, Jeff dari Roy Mukhlis. Kembali Jeff dari Roy Mukhlis. Dua kali Jeff, kendara tipis saja. Cukup cepat. Jeff-jeb dari Roy Mukhlis. Lupo tadi, huk kanan. Terakhir sudah ronde pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.